Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel HafidhVlog Oke guys, terima kasih kalian sudah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang baru pertama kali masuk ke channel HafidhVlog jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk support aku mengembangkan channel ini ke depan lebih berkembang lagi Oke guys, di video kali ini aku akan bahas modem Indihome Restart sendiri, jadi ada pertanyaan yang masuk ke Instagram aku dan banyak juga yang masuk ke komentar-komentar aku di video Youtube, nah banyak juga yang bertanya tentang modem Indihome Restart sendiri maka di video kali ini aku akan membahas modem Indihome Restart sendiri dan cara mengatasinya, oke guys kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung masuk ke video nya, check it out Oke guys, bagi kalian yang biasanya sering mengalami modem Restart sendiri atau pernah mengalami modem Restart sendiri disini sebelum kita masuk ke cara mengatasi, maka yang kita bahas dulu yaitu beberapa penyebab jadi kita harus cari tahu dulu apa penyebab sehingga membuat modem kita ini bisa Restart sendiri atau mulai ulang sendiri gitu ya, nah penyebab yang pertama yaitu apa power daya tidak stabil, jadi mungkin power daya di rumah kalian itu tidak stabil akhirnya mengalami modem Restart sendiri jadi power daya dari colokan menuju ke modem itu tidak stabil, akhirnya mengalami hal yaitu penyebab modem Restart sendiri gitu, nah itu yang pertama nah terus yang kedua yaitu posisi kabel lan nah jadi teman-teman ketika mengalami masalah modem Restart sendiri yang diperiksa juga adalah posisi kabel lan atau posisi kabel optik ya, nah mungkin terjepit putus atau digitikus dan lain-lain sebagainya nah teman-teman harus cek, kenapa harus cek kabel optik ini teman-teman, ini terhubung langsung ke ODP nah alat ODP, jadi koneksi internet dari ODP masuk ke modem gitu, jadi teman-teman harus cek dulu posisi kabel lan atau posisi kabel optik gitu ya nah yang ketiga yaitu terjadi kepadatan server ini home jadi biasanya kalau mengalami modem Restart sendiri, penyebabnya salah satunya itu kepadatan server jadi kalau misalnya ada terjadi kepadatan server, maka bukan hanya masalah modem Restart sendiri, tapi ada masalah lain yaitu koneksi in the home remote atau wifi in the home tidak bisa konek ke mobile atau hp atau ke desktop gitu ya terus yang keempat yang lebih parah ya, yaitu modem rusak jadi kalau teman-teman mengalami modem Restart sendiri, ini bisa terjadi modemnya rusak modem kalau sudah rusak atau sudah lama, maka harus diganti ya jadi harus diperiksa kalau misalnya ada modem rusak atau perangkat sudah usang, itu biasanya terjadi modem Restart sendiri gitu guys oke guys, kita masuk di cara mengatasinya cara mengatasi untuk modem Restart sendiri yaitu yang pertama, teman-teman harus gunakan perangkat yang dinamakan UPS perangkat UPS ini berupa perangkat tambahan yang sudah dilengkapi dengan power supply jadi ada power supply yang nantinya perangkat ini berperan untuk membuat tegangan dan arus listrik lebih stabil kalau teman-teman sudah memakai UPS ini, tegangan dan arus listrik sudah stabil, maka modem tidak akan mengalami Restart sendiri caranya teman-teman pakai UPS, teman-teman colok dulu ke listrik, setelah itu modemnya itu nanti dicolok ke UPS tersebut gitu ya setelah listrik masuk ke UPS, dari UPS baru ke modem, jadi tidak mengalami modem Restart sendiri, seperti itu ya oke guys, yang kedua yaitu perbaiki posisi kabelan coba teman-teman telusuri dulu dari jalur modem menuju ke ODP ya nah teman-teman telusuri, jangan sampai ada kabelan atau kabel optik itu terjepit kalau sampai kabelan dan kabel optiknya terjepit, coba perbaiki dulu tapi kalau putus atau rusak, maka teman-teman bisa menghubungi teknisi Indihome untuk bisa datang memperbaiki kabel optik yang putus atau yang rusak tadi begitu guys nah oke guys, kita masuk di cara yang ketiga, yaitu mengganti perangkat modem nah, cara yang ketiga ini berlaku apabila modem Restart sendiri karena terjadi kerusakan pada modem jika mengalami ini, teman-teman harus segera menghubungi kabel senter Indihome atau teman-teman bisa datang langsung ke Plaza Telkom terdekat dan teman-teman melapor diri dan mengganti perangkat modem yang baru gitu jika teman-teman biarkan, maka besar kemungkinan perangkat modem akan mati total dan tidak bisa digunakan lagi begitu guys oke guys, jadi seperti itu aja videonya yang bisa aku share ke kalian semua semoga teman-teman bisa paham ya dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua jika teman-teman mengalami masalah tersebut teman-teman bisa coba dengan cara mengatasi yang seperti tadi ya oke guys, thanks for watching this video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hafiz vlog, bye selamat menikmati